Pemirsa sebagai bukti nyata layanan Partai Perindo pada masyarakat para kader turun langsung berbagi takjil pada pengguna jalan di kawasan Meteng, Jakarta Pusat. Pembagian ratusan hidangan berbuka puasa disambut antusias warga dan berikut liputannya. Di Ramadan dimanfaatkan Partai Perindo sebagai ajang untuk menebar kebaikan bagi sesama. Salah satunya dilakukan sayap Partai Rescue Perindo yang membagi-bagikan takjil atau hidangan berbuka puasa bagi pengendara yang melintas di jalan di Ponegoro, Meteng, Jakarta Pusat. Pembagian ratusan takjil ini disambut antusias oleh masyarakat, baik pengendaraan motor dan pengendaraan umum seperti Transjakarta. Insya Allah kami akan rutin melaksanakan mungkin dalam beberapa hari, dalam seminggu, selama bulan Ramadan. Dan juga teman-teman rescue yang ada di daerah lain juga akan melaksanakan kegiatan yang sama, terutama di depan kantor DPW atau DPD mereka masing-masing. Sementara itu di Jakarta Utara, DPD Perindo bersama pemuda di Sungai Bampu, Jakarta Utara menggelar kegiatan bagi-bagi takjil. Sebanyak 350 takjil dibagikan kepada pejalan kaki, pengendara motor, mobil, dan angkutan umum. Selain berbagi takjil, dilakukan juga santunan kepada 32 anak yatim yang berada di lingkungan RW 04 Sungai Bampu. Yang jelas kita bersyukur ya sore hari ini, saya sangat terkesan, ternyata pemuda di RW 04 di Kelurahan Sungai Bampu, begitu semangat, begitu aktif, begitu merasakan, saling membagi. Langkah Partai Perindo dalam memberikan layanan kepada masyarakat merupakan bukti nyata yang langsung dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Melalui organisasi sayap dan para kader di setiap daerah, Partai Perindo akan bergerak cepat untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.